Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel kaironi official di video kali ini saya akan mengupdate seberan listrik terbaru di toko Anugra Toys di Gedebayu Aceh Utara ini ada beberapa merek yang masuk ini ada barang baru masuk di merek eksotik model-model sama ini Pak Hendrik eksotik polteks aka eksotik koltek aka ini ada beberapa warna ini baru masuk Hendrik ya ini baru masuk kita lagi unboxing ya eksotik polteks atau ini ada warna apa jadi Hendrik warna kuning pink warna pink merah warna merah biru-biru dan hijau hijau ada beberapa warna nah ini sahabat sepeda listrik ini sudah dilengkapi speedometer yang digital juga Hendrik ya ke sini udah speedometer digital ya ini untuk joknya terpisah dan sudah lengkapi sandaran belakang untuk jarak tempuhnya berapa km Hendrik untuk joknya ini sekitar dikurang 40 km 40 km inilah sahabat untuk tampilannya yang warna pink dan warna biru untuk lampunya sudah menggunakan lampu LED untuk di toko anugratois bisa kredit Hendrik bisa bisa kredit disini itu persyaratan untuk kreditnya itu kakak sama KTK Somi istri untuk cicilannya selama 12 bulan itu berapa Hendrik kalau untuk cicilan selama 12 bulan itu cicilannya itu 425.000 untuk dp-nya dp-nya 595.000 selama 12 bulan untuk tenor atau jangka waktu yang 9 bulan itu berapa Hendrik kalau jangka waktu yang 9 bulan itu 532.000 tutup perbulannya selama 9 bulan untuk dp-nya itu sama juga dengan yang 12 bulan itu 595.000 untuk jangka waktu yang minimalnya itu berapa Hendrik jangka waktu minimalnya itu enam bulan itu yang paling singkatnya enam bulan untuk dp-nya itu 595.000 dan untuk angsuran bulananya itu sekitar 341.000 selama enam bulan untuk tenor yang selanjutnya itu berapa Hendrik tenor selanjutnya itu sembilan bulan itu untuk cicil perbulannya itu peratus 590.000 berapa Hendrik selama 590.000 selama sembilan bulan untuk tenor yang maksimalnya itu berapa Hendrik tenor maksimalnya itu 12 bulan itu perbulannya 470.000 selama 12 bulan untuk dp-nya tuh Hendrik untuk dp-nya itu untuk kau dan terobut itu 175.000 saja itu tadi sahabat untuk simulasi sepeda listrik merek eksotik model Vultech AK dan ini sahabat simulasi di toko Anugratois yang bekerja sama dengan Adira Finance syariah Hendrik untuk cara penggunaannya itu supaya awet bagaimana Hendrik kalau untuk penggunaan secara awetnya itu dia harus di charge baterainya itu charge nya minimal 7 jam itu baru full di awet kalau udah tinggal dua garis itu di indikator speedometer nya itu harus segera di charge untuk menjaga awetnya baterai agar kita mudah suak jadi begini Pak Hendrik ini kan ada juga yang banyak bertanya pada saya apabila kena air itu bagaimana Hendrik kena hujan misalnya kalau kena hujan itu seharusnya segera jelat kalau memang hujan lebat itu lebih baik kita menepi aja dulu mencari tempat bertuduh ya kita menepi dari tempat yang bertempat bertuduh karena ditakutkan itu nanti terjadi konselet karena kan di barnya itu ada motor atau motornya ada dinamonya habis itu di tempat duduk belakangnya itu kan ada kebelan-kebelan nah jadi untuk menjaga keamanan lebih baik kita menepi dulu kalau hujannya lebat dan begini pendrik ada juga yang bertanya pada saya apabila misalnya sepedanya itu kotor kena lumpur jadi cara mengatasinya gimana pendrik Apakah bisa dicuci kalau dicuci itu boleh tapi jangan dengan air yang ditembak dengan kencang dengan selang itu dia harus lebih siram aja gitu nggak usah ditembak dengan selang yang kencang langsung dilap aja ataupun dilap dengan air yang basah gitu pendek dengan pen basah boleh dilap dengan tim basah itu jadi begini pendrik contohnya kan misalnya kan sepeda listriknya itu kotor disini karena lumpur gitu pendrik itu gimana Apakah bisa disiram sini pendrik bahwa ini dibawahnya ini boleh kita pakai siram sedikit air ya jangan dengan selang yang kecah habis itu atau menggunakan kain basah itu lebih bagus lebih aman ya untuk menjaga keamanan daripada sepeda listriknya untuk sepeda listrik ini Apakah bisa untuk menaiki tanjakan pendrik untuk menaiki tanjakan itu bisa misalnya misalnya jalannya yang berbukir gitu kalau yang berbukir itu bisa atau menggunakan gigi satu gigi satu itu untuk menanjak yang kecepatannya itu minimal 25 gitu pendrik ya menggunakan kecepatan minimal gigi satu itu sekitar 25 km juga untuk sepeda listrik ini Apakah aman apabila berkemudi di jalan yang berbatuan Pak Hendrik kalau di jalan berbatuan itu sebenarnya rentan ya kalau sepeda listrik tapi kalau memang jalannya itu tidak terlalu parah itu jauh enggak masalah nih kalau sepeda listrik sebaiknya kita gunakan di jalan yang beraspal ya pendrik atau jalan yang mulus gitu ya betul jadi jalan yang mulus atau jalan yang rata lah 25 tidak perlu berbatu jadi pesan dari pendrik bagi pengguna sepeda listrik itu bagaimana pendrik pesan-pesannya itu sebaiknya kalau hujan itu kita menepi kalau hujan lebat itu kita sebaiknya menepi mencari tempat yang geduh jangan melanjutkan perjalanan itu untuk mencegah adanya konsulating di sepeda listrik setelah itu untuk jalan sebaiknya itu jalan yang rata sih yang digunakan jalan rata yang tidak terlalu berbatu karena dia rentan juga dengan perusahaan kalau misalnya jalan itu berbatu jadi sedikit lagi pendrik untuk garansinya itu bagaimana pendrik untuk garansi itu garansi baterainya sekitar enam bulan bila apabila ada kerusakan itu kita tanggung toko anografis itu menanggung kerusakan misalnya ada kendala atau apapun nanti itu boleh langsung bawa ke toko untuk garansi baterai selama enam bulan itu apabila rusak apakah diperbaiki atau diganti dengan yang baru pendrik itu tergantung kerusakan daripada baterai kalau memang kita ganti pasti kita ganti baterainya untuk selama ini Pak Hendrik setelah mengeluarkan beberapa unit itu kendala yang sering dikeluhkan itu apa pendrik kalau pendala sih yang sejauh ini yang sering dikeluhkan itu biasanya bagian listrik karena ya kadang-kadang ada di speedometer atau lampunya itu kadang-kadang ada yang waki jadi dibawa kemari untuk kita perbaiki untuk penyebabnya itu bagaimana pendrik kenapa bisa terjadi apa namanya kerusakan dari kabelnya gitu itu apakah dikarenakan dengan unitnya itu atau penggunaan yang lain-lain biasanya itu yang sering tele itu penggunaan dari konsumen sih yang sering menyebabkan adanya kendalaan sendiri itu karena kurang dijaga waktu pakai yang mungkin lah atau memang klik jalanannya itu agak rusak setelah itu secara penggunaan dari konsumen lah intinya berarti bukan dari produknya Pak Hendrik ya memang dari pemakaian gitu Pak Hendrik ya ya benar sekali itu kerjaan-kerjaan dari pemakaian konsumen bukan dari produknya kalau produk kita itu stok produk yang di sini itu otomatis itu sudah ada jaminan untuk merek-merek di sini kita itu merek terkenal itu otomatis sudah ada kualitas ya jadi kalau ada kendala itu boleh dibawa kemari langsung ke toko itu ada teknisi dari kita di toko apabila teknisi di toko tidak mampu itu akan ada teknisi dari medan akan turun kembali untuk memperbaiki specialistik itu teknisi dari pabriknya langsung Pak Hendrik ya betul sekali itu langsung teknisi dari pabriknya dan turun kembali Oke Pak Hendrik Terima kasih atas waktunya dan informasinya semoga bermanfaat bagi sahabat semua ya semoga teman-teman bisa mengambil rekomendasi dari video kita siapa tahu ada yang mau beli langsung aja ke toko itu toko kita ada di daerah Bayu Aceh Utara itu di samping gerai nasi kuning sampingnya enggak ada indomaret kita memang pengerjalan Oke baiklah sahabat sampai di sini perjumpaan kita kali ini sampai bertemu di video-video saya selanjutnya semoga bisa menjadi referensi untuk sahabat yang ingin membeli sepeda listrik model terbaru wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh